Pedagang esteh yang viral asal Magelang, Jawa Tengah, Sun Haji yang menjadi korban olok-olok putusan khusus Presiden Prabowo Subianto, Miftah Maulana Habibur Rahman, mendatangi pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Ya, selain bersilaturahmi, Sun Haji juga diangkat menjadi anggota kehormatan Banser. Membisa pada hari Rabu siang kemarin, bersama dengan sejumlah kerabatnya, Sun Haji mendatangi kediaman Miftah Maulana yang berlokasi di area pondok pesantren Ora Aji di kawasan Tundankalasan, Kebupatan Sleman. Pada silaturahminya, Miftah berjanji dalam waktu dekat akan memberangkatkan Sun Haji bersama istri dan dua anak serta mertuanya ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Sebelumnya saat awal tiba di kediaman Miftah, tampak Sun Haji berpakaian motif batik. Namun usai bertemu Miftah Maulana, baju Sun Haji telah berubah dan berpakaian seragam Banser. Sun Haji diangkat menjadi anggota kehormatan Banser usai video dirinya diolok-olok oleh utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pemilaan sarana keagamaan Miftah Maulana Habib Rahman viral di media sosial. Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih, jadi mungkin kalah-kalah tutup. Mungkin saya belum tahu, pokoknya yang penting, intinya efek ini kepentingan kusipa, intinya yang pertama jatuhin, yang kedua kita tidak maaf-maaf, jadi kita tidak maaf-maaf, jadi kita tidak maaf-maaf, kita tidak maaf. Kita tersyukur kita bahwa, Alhamdulillah, bisa dikomunikasikan dengan baik, sehingga tidak ada mis dan kesalahpahaman di antara kita berdua, antara saya dengan Mas Son Haji. Sekali lagi, saya juga berterima kasih kepada netizen, gara-gara komentar netizen menjadi viral, hikmahnya bagi saya, saya bisa lebih banyak mawas diri, introspeksi, dan banyak belajar. Hikmah bagi Mas Son Haji bisa mendapatkan keberkahan dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT, jadi tidak ada yang siasih.